Oke, sambungan daripada satu poin satu tadi, oke, Miss belum habis terangkan lagi contoh-contoh itu ah, oke, kalau tadi yang video sebelum ini, kamu nampak, apa ini, hukum pertama, hukum kedua itu kan, contoh yang Miss bagi itu, itu adalah nombor bulatan, oke, bagaimana pula kalau fungsi Y itu, dia bagi fungsi itu di dalam bentuk pecahan, oke, so contohnya, Miss ambil dari nota juga ah, contoh, so, soalan dia macam ni, Oke, bezakan Y sama dengan, bezakan fungsi Y, iaitu 7 per X, oke, so soalan dia macam ni, bezakan ataupun cari pembezaan, cari di Y di X, Cari beza ataupun cari di Y di X sama tu, soalan dia, sama maksud, oke, jadi cari di Y di X bagi fungsi Y, iaitu 7 per X, oke, ini pecahan kan, kalau tadi yang Miss terangkan tu, di contoh-contoh sebelum ni, itu adalah nombor bulatan, yang ini pecahan, oke, so kalau pecahan begini, Pecahan dia ada lain sedikit, oke, jika dia melibatkan pecahan, kamu kena tengok ah, anu, anu bermaksud X kan, anu ialah X, X, anu, anon, Jadi sekarang ni, kalau kita tengok Y sama dengan 7 per X, di bawah dia, di bawah, di bawah, di bawah, ini nomor pecahan ni, di bawah, di bawah ni adalah anu, Jadi kalau, setiap kali, kalau kamu nampak pecahan, fungsi dalam bentuk pecahan, dan dia punya anu di bawah, sebelum kita buat pembezaan, oke, sebelum kita buat pembezaan, Oke, pembezaan tu apa lagi, Miss bilang tu, pembezaan tu, kamu tengok balik, hukum pertama dan hukum kedua, tengok balik, oke, jadi sekarang ni, Untuk, bila kita mau buat pembezaan, yaitu mencari di bawah di X, kamu kena bawa nilai X, bukan nilai, kamu kena bawa anu tu, X tu, naik atas, mesti, Sebab kalau kamu tidak bawa naik atas, kamu tidak boleh buat pembezaan, jadi cara dia ialah, oke, Kamu belum boleh tulis di Y di X, jangan tulis di Y di X, sebab kita belum lagi boleh membuat pembezaan, jadi dia masih lagi Y, masih lagi fungsi Y, masih yang sama, Sebab kenapa kita mau tukarkan, kita mau bawa X tu, anu tu, naik atas, terlebih dahulu, jadi sekarang, oke, disini, apa nilai disini, kalau tidak apa-apa nilai kita nampak, Satu kan, satu disini, satu, oke, kan ini nomor pecahan, tujuh per satu, tujuh, tujuh per, tujuh per satu, kan, tujuh per satu ni, ataupun, Ataupun, dia begini, begini, actually, tujuh per satu, X, nah, begini, sama maksud, Y sama dengan tujuh per X, ataupun, Y sama dengan tujuh per satu X, sama maksud, Hanya ini dia tidak tulis satu, sebab memang dalam soalan pun dia tidak akan tulis satu, sebab semua orang tahu, kalau tidak akan tulis, apa nilainya, nilainya itu adalah satu, Jadi, oke, dia punya pemahaman macam ini, maksudnya, tujuh per satu, jadi, ini, ini adalah pecahan kan, nomor pecahan, oke, yang kita mau bawa naik ke atas, hanya X sahaja, itu anu saja kita mau bawa naik ke atas, Jadi, macam mana, tujuh, oke, tujuh bahagi satu, tujuh bahagi satu, guna kalkulator, sama dengan tujuh kan, tujuh kamu dapat, oke, jadi dia nomor bulat kan, tujuh saja, Jadi, X ini bawa naik ke atas, disini dia, di atas lah, oke, dan sekarang, apa kuasa disini, apa kuasa, kuasa di atas, kuasa, dia punya kuasa, kalau tidak apa-apa juga, dia adalah satu kan, Jadi, begini, kan, kalau di bawah dia positif, positif satu, satu X, kuasa positif satu, tapi, bila kita bawa naik ke atas, macam ini, dia sudah di atas, kuasa dia ini, kuasa dia itu akan jadi negatif, negatif satu, Oke, kuasa dia jadi negatif satu, oke, so, sekarang ini, ini sekarang ini, dia sudah, kita sudah bawa pindah naik ke atas, dia sekarang ini, sudah bukan pecahan lagi, dia bukan pecahan lagi, eh, bukan, bukan pecahan, maksudnya, kuasa, eh, bukan kuasa, apa ini, anu ini, kita sudah bawa naik ke atas, Mesti bawa naik ke atas dahulu, jadi, sekarang dia sudah di atas, barulah, tidak lagi mau diubahkan, barulah kita boleh buat pembezaan, barulah kita boleh cari, di Y, di X, oke, jadi, sekarang kita tengok fungsi Y ini, yang sudah kita ubah ini, yang kita, kita sudah buat baru ini, Tengok, semangat dia merujuk kepada hukum, hukum pertama, pemala, ataupun hukum kedua, yang sudah ada anu dan kuasa, jadi dia merujuk mana satu, hukum pertama kah, hukum kedua, Kalau kita tengok, kalau kita tengok kan, soalan itu, fungsi dia 7X, kuasa negatif satu, ada anu kan, maka merujuk kepada hukum kedua, Yaitu inilah, begini cara dia, macam mana kita buat pembezaan, begini, yang mana N kita bawa ke depan, darab PX, kuasa N tolak satu, oke, so itu cara pembezaan, Kalau lupa, sentiasa balik tengok itu, apa nih, itu nota, tengok balik, oke, so begini kan, N darab E, X, kuasa N tolak satu, Begini kan cara kita membuat pembezaan, hukum kedua, oke, jadi, apa nilai N di dalam fungsi ini, nilai dia adalah negatif satu kan, itu negatif, jangan lupa itu negatif, Ada perbezaan tau, ada negatif satu dan satu, positif satu, oke, so, negatif satu, nilai N adalah negatif satu, yaitu yang ini, nani, Oke, E, E adalah tujuan, tujuh, X, kuasa N, apa N, negatif satu lah, negatif satu, tolak satu, tolak satu, ah, begitu, Oke, so, next, kita darab masuk, negatif satu, darab tujuh, negatif tujuh, X, negatif satu, tolak satu, guna kalkulator, ah, jangan terlampau confident, ah, negatif satu, tolak satu, jadi dua, ataupun jadi kosong, bukan, Please, guna kalkulator, jangan terlampau confident, sebab bila kamu confident disini, kamu salah disini, semua jalan kerja akan salah, sampai lejapan akhir, Maka, tidak markah disini, kalau sudah salah, oke, jadi please, be alert, simbol negatif tu, oke, so, negatif satu, tolak satu, bila kita guna kalkulator, kita akan dapat negatif juga, negatif dua, macam tu, oke, oke, So, belum lagi habis kita selesaikan soalan ni, pembezaan ni, oke, walaupun sudah selesai macam ni, tapi bila kita tengok kuasa dia, nilai N ni, yang jawapan akhir ni, Kalau dia negatif, kita mesti bawa turun semula, supaya dia jadi positif, setiap kali, kalau dia negatif, kalau kuasa dia negatif, kita mesti bawa turun semula, Kalau dia positif, tidak payah, tidak payah bawa turun, tapi kalau dia negatif, kuasa, kuasa itu negatif, mesti bawa turun, jadi cara dia lebih beginilah, Oke, negatif tujuh, ini tetap di atas, negatif tujuh, Berapa yang bawa turun, kita hanya bawa turun, ini anu dengan kuasa dia, anu dengan kuasa, itu saja yang kita bawa turun, oke, X bawa turun kan, anu, Kuasa, negatif dua, di atas dia negatif, tapi bila kita bawa dia turun semula, dia akan jadi positif, positif dua, So, inilah jawapan akhir, dan inilah dia punya pembezaan, di Y di X sama dengan negatif tujuh per X kuasa dua, so, begitu, oke, so, Oke, so, ini adalah contoh yang ke, contoh yang ke satu, dua, tiga, empat, lima, ini adalah contoh yang kelima, oke, Kita pergi next contoh, kita pergi next contoh, oke, contoh seterusnya, Oke, contoh seterusnya, saya pergi contoh yang ini ya, ada dalam nota juga, nanti kamu boleh rujuk, rujuk saja, oke, so, Y sama dengan, saya kasih tunjuk ini ke pelbagaian soalan, nah, supaya kamu boleh nampak, oke, begini, So, Y sama dengan dua per lima X kuasa dua, oke, ini pun pecahan juga kan, oke, so, kamu tengok sini ya, Kan ini dipecahankan, dua per lima kan, dan anu dia berada di bawah, Haa, bila anu berada di bawah, kita mesti bawa naik atas, itu dia punya syarat, oke, Setiap kali anu di bawah, syarat dia ialah kita mesti bawa naik atas, oke, so, kita, Dia belum lagi boleh cari di Y di X lah, sebab kenapa? Anu ni kita mesti bawa naik atas dulu, Maka, dia masih lagi fungsi Y, oke, so, dua per lima, guna kalkulator, dua per lima, boleh, Boleh dikasih bahagi, boleh dikasih kecil lagi, tidak boleh kan, kalau boleh pun dia per puluhan, Tapi jangan tulis per puluhan, kalau tidak boleh, maka kita tulis balik, dua per lima, tulis, balik, Oke, so, yang kita mau bawa naik atas ialah X, X kan, anu kan, X ke X kuasa dua itu, Itu yang kita mau bawa naik atas, oke, bawa naik atas, maka dia berada di sini kan, X, X di sini sudah di atas lah kan, Kuasa, apa yang saya cakap tadi itu, kalau kuasa, bila dia bawa naik atas, pun ikut juga bertukar, dia jadi negatif, begitu, Dari positif, bila bawa naik atas, dia jadi negatif, begitu, oke, so, barulah kita, once, kalau dia sudah bawa naik atas, X sudah naik atas, kuasa sudah jadi negatif, barulah kita boleh cari DY, DX, macam itu, Oke, so, macam mana kita buat, macam mana mau buat DY, DX, cari DY, DX, N, darab A, darab X, kuasa N, tolak 1, So, ini cara dia, oke, so, N, N apa dalam soalan ini, N adalah ini, dia punya kuasa, negatif 2, So, dalam kurungan negatif 2, oke, jangan lupa itu negatif, negatif, so, E, E merujuk kepada mana, inilah, ini pecahan nih, Yang di depan nih, nilai di depan nih, di depan anu nih, di depan ini X, apa dia punya nilai, 2 per 5, Jadi, tulis lah, biarlah di dalam pecahan, tapi tulis sejak lah, oke, sebab di kalkulator, kamu boleh tekan juga pecahan, kan, Oke, so, X, X, X lah anu nih, N, apa nilai N, negatif, 2, tolak, 1, macam itu, oke, so, guna kalkulator, Negatif 2, darab 2 per 5, negatif 2, darab 2 per 5, jawapan dia adalah negatif, 4 per 5, X, kuasa negatif, 3, Oke, negatif 3, bukan 3 ya, tapi negatif 3, negatif 2, tolak 1, negatif 3, oke, sekarang, kan, macam mis cakap tadi, yang soalan sebelum nih, Kalau dia punya kuasa tuh negatif, maka kamu kena, mesti bawa turun dulu, oke, apa yang kita bawa turun, kita bawa turun ini saja, yang Nina nih, anu dengan kuasa, Itu saja bawa turun, jadi, X, kita bawa turun, kuasa, kalau negatif di atas, bila bawa turun, maka jadi positif, macam itu, macam itulah, dia sudah jadi positif, so, selesailah, dy di X, macam itu, Oke, so, kita pilih next, kita pilih soalan yang next, oke, kita pilih soalan yang next, oke, saya pilih soalan yang, yang next lah, ini, Jika, ah, oke, begini ya, kalau sebelum nih, fungsi Y, kan, kamu nampak fungsi Y sejak kan, yang sebelum nih, fungsi Y, oke, kalau dia cakap begini nih kan, Kalau dia bilang begini, FX, oke, FX, FX ini sebenarnya sama maksud dengan Y, sama maksud juga, oke, cuma dia adalah FX, Kalau Y, dia fungsi Y lah, kalau dia FX, fungsi FX, oke, so, FX sama dengan 4 per 3X kuasa 3, nah, macam ini, macam mana pula kalau dia begini kan, 4 per 3X kuasa 3, kalau kamu tengok, sama lah, sama dengan kalau dia bilang Y sama dengan 4 per 3X kuasa 3, sama maksud, oke, so, Kalau kita mau cari pembezaan, maka, oke, sebelum kita cari pembezaan, oke, kamu tengok, dia melibatkan pecahan kan, dan, first thing, sebelum kita buat pembezaan, Cari, eh, cari, bukan, kita tengok dulu dia punya anu tuh, dia punya X tuh, adakah X dia tuh di bawah atau di atas? Adakah X tuh berada di bawah atau di atas? Dia berada di atas kan? Di atas, ini tengah-tengah nih, tengah-tengah nih, atau di atas, sama maksud, oke, dia sama maksud dengan macam ini tuh? Sama maksud, begini, 4 per 3X kuasa 3 di tengah-tengah, dengan 4X kuasa 3 per 3, sama maksud, dia di tengah-tengah kah, dia di atas kah, sama maksud, Kecuali kalau macam ini, di bawah, nah, dia di bawah, nah, ini, ini memang betul-betul di bawah, tapi kalau ini di tengah-tengah, sama maksud kalau dia berada di atas, Jadi sekarang, syarat dia, kalau mau buat pembezaan, anu tuh mesti berada di atas, kan? Sebab itulah, kalau macam yang soalan begini, anu di bawah nih, kita mesti bawa naik ke atas dulu kan? Bawa naik ke atas dulu, macam ini, bawa naik ke atas, Barulah kita boleh cari di WDX-an, nah, baru boleh buat pembezaan, kan? Begitu juga dengan nih, dia punya anu, mesti berada di atas, baru boleh buat pembezaan, jadi sekarang nih, Di sini nih, perlukah kita mau bawa lagi, anu tuh, anu tuh naik ke atas, perlu lagi kita bawa, tidak payah kan? Sebab, dia memang sudah di atas, sudah, memang sudah di atas, nih, maksudnya, di atas lah nih, So, tidak payah kacau lagi, tidak payah ubah lagi, mau bawa naik ke atas kah, apakah, sebab dia memang sudah berada di atas, Jadi, maksudnya, kamu boleh terus direct cari pembezaan, buat pembezaan, oke, Kalau tadi, fungsi Y, kita terus DYDX-an pembezaannya, kalau fungsi Y, kalau mau cari pembezaan, dia akan jadi DYDX-an, Tapi, macam mana pula kalau FX? Dia akan beginilah, begini, gitu, ada, ada koma di atas tuh, ini bermaksud pembezaan, Oke, jadi, sama dengan, oke, tidak payah lagi bawa naik ke atas kan? Sebab, dia memang sudah di atas, jadi, sama juga, kita buat pembezaan, hukum kedua kan? Kenapa hukum kedua? Sebab, ada anu sudah kan? Dia bukan pemala, kalau pemala, dia begini, 4 per 3 saja, dia nombor saja, Tapi, sekarang dia ada anu, maka, maka kita akan merujuk hukum kedua, yang, hukum kedua, yang ini, nih, nih, nah, oke, nampak? Oke, oke, so, N darab E, darab X, darab X, kuasa N, tolak 1, begitu, oke, so, Oke, so, Miss, harap kamu nampak, ah, oke, so, apa nilai, apa nilai N di dalam soalan ini? Nilai N adalah, nilai N adalah, T, 3, kuasa kan, ini N, dia punya kuasa kan, 3, Oke, darab 3, darab, apa nilai E? E adalah yang di depan, nih, di depan, nilai di depan, nih, 4 per 3, 4 per 3, darab X, kuasa N, apa N? 3 kan, tadi, 3 tolak 1, so, guna kalkulator, untuk kira, nih, 3 darab 4 per 3, kamu akan dapat, em, 4, 3 darab 4 per 3, sama dengan 4, Jawaban yang kamu kira, tuh, di dalam kalkulator adalah 4, jawaban dia adalah 4, oke, so, 4, apa, 4 X, 3 tolak 1, 2, oke, Adakah dia punya kuasa, nih, negatif? Adakah negatif? Tidak, kan? Dia adalah positif, jadi, kalau dia positif, tidak payah lagi ubah, memang dia, beginilah jawaban dia, kalau dia positif, Kecuali, kalau dia negatif, macam ini, kalau macam ini negatif, kita mesti bawa turun bawah, supaya dia jadi positif, tapi macam ini, dia memang sudah 3 tolak 1, positif, positif 2, tidak payah kacau sudah, ini jawaban, akhir, oke, jadi inilah kita punya pembezaan untuk fungsi ini, macam itu, Oke, dan, yang terakhir, contoh yang terakhir, oke, contoh yang terakhir, oke, Fx, soalan dia begini, Fx, bezakan Fx, negatif 2 X kuasa negatif 4, negatif 2, negatif 2 X kuasa negatif 4, oke, So, kita cari, apa ini, pembezaan, oke, first thing, sebelum kita cari pembezaan, kamu tengok dulu, anu, dia, tu, anu, dia, tu, adakah dia di bawah, maksud, mis, adakah dia berada di bawah, macam ini, berada di bawah, Ataupun dia memang sudah di atas, dia memang di atas, lah, kan? Memang atas, lah, nih, dia bukan di bawah, dia di atas, lah, nih, oke, jadi, kalau memang dia di atas, kita boleh direct buat pembezaan, Oke, jadi, macam biasa, kalau fungsi Fx, ada koma, ada yang di atas, itu menandakan pembezaan, oke, jadi, oke, pembezaan, inilah, oke, sebelum tuh, kita tengok dulu, ini, fungsi, adakah ini, hukum pertama, ataupun hukum kedua, hukum kedualah, kan? Sebab kenapa? Ada anu, kan? Yang minah, ada anu, dia, kan? Kamu tengok, ada anu, kan? Jadi, inilah, ada anu, dia, kan? Jadi, cara kita membuat pembezaan untuk yang hukum kedua, begini, oke? Sebab, dia ada anu, jadi, maka dia merujuk kepada hukum kedua, so, N darab E, darab X, kuasa N, tolak 1, oke, so, N adalah negatif 4, N ini kuasa, kuasa, so, negatif 4, darab E, E adalah negatif 2, E yang berada di depan, nih, nomor di depan, di depan anu, nih, di depan anu, oke, darab X, kuasa N, negatif 4, tolak 1, So, negatif 4, darab negatif 2, 8, kamu dapat jawaban dia dalam positif, 8, positif 8, oke, jangan lupa tuh negatif, negatif 4, darab negatif 2, positif 8, X, kuasa, negatif 4, tolak 1, negatif 5, oke, negatif lah, please, be alert dengan tuh negatif, oke, apa perbezaan ini dengan perbezaan, Apa perbezaan yang jawaban ini dengan jawaban yang ini, yang ini, dia memang sudah positif, jadi kalau positif, tidak payah bawa turun, tapi kalau macam ni, jawaban akhir dia, dia punya kuasa tuh negatif Kuasa negatif, kita mesti jadi dia positif semula, jadi cara dia, bawa turun, begini, 8 per X, kuasa 5, dia sudah jadi positif kan, disini dia negatif, bila bawa turun, dia jadi positif, oke, so, selesailah, pembezaan bagi, Pembezaan bagi fungsi FX, oke, so, sampai sini sejalah, dan, ya, sampai sini sejalah, oke, thank you